Selamat datang di Suara Papua ID. Kali ini kita akan kembali melihat dan membahas tentang realitas dinamika politik bangsa West Papua saat ini. Realitas dan dinamika politik bangsa West Papua bahwa United Liberation Movement for West Papua yang sudah didukung dari 80 negara merdeka, sebaiknya pemerintah Indonesia harus mengakui jujur bahwa bangsa West Papua sebagai negara yang telah merdeka. Pemerintah Indonesia harus mengakui jujur kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa Departemen Luar Negeri dan Pasukan Diplomat serta para Duta Besar Indonesia di luar negari telah gagal dalam diplomasi meyakinan tentang persoalan bangsa West Papua kepada komunitas global. Sangat penting dicatat bahwa persoalan West Papua sudah berada di level negara dengan negara, yaitu 80 negara menjadi pendukung United Liberation Movement for West Papua. Penguasa Indonesia seharusnya membuka diri dan mengakui bahwa rakyat dan bangsa West Papua didukung oleh negara-negara berdaulat. Dalam realitas pada Jumat, 19 Juni 2020 dengan topik, Pemerintah Indonesia Panik, Penguasa Indonesia Memelihar Rasisme, Memproduksi Hoaks dan Memprovokasi Orang Asli Papua, telah penulis sampaikan. Pertanyaan penulis ialah mengapa Indonesia panik? Analisa penulis bahwa penguasa Indonesia sedang panik. Karena, para penguasa Indonesia selalu menggampangkan masalah dengan mengandalkan kekuatan TNI-Polri, kekuatan finansial, kekuatan para diplomat, kekuatan media masa yang dikontrol negara dengan berita-berita hoaks yang disajikan terus-menerus yang dapat mempengaruhi opini rakyat Indonesia dan kekuatan para peneliti serta akademisi. Singkatnya ialah penguasa Indonesia gagal dalam diplomasi internasional di kawasan negara-negara Pasifik. Sementara United Liberation Movement for West Papua memenangkan diplomasi. Penguasa Indonesia juga gagal meyakinkan anggota negara-negara Afrika, Carabia dan Pasifik, ACP, dan lagi-lagi United Liberation Movement for West Papua didukung oleh 80 negara anggota ACP pada 10 Desember 2019 di Nairobi, Kenya. Sebelumnya, penguasa Indonesia tidak berhasil menggagalkan United Liberation Movement for West Papua menjadi observer, peninjau, dalam grup anggota negara-negara Melanesia, MSG, pada KTT MSG pada 26 Juli 2015 di Honiara Solomon Island. Kemenangan gemilang yang diraih oleh United Liberation Movement for West Papua di MSG, PIF, dan ACP berdasarkan rasialisme dan ketidakadikan merupakan akar persoalan yang melahirkan empat pokok masalah yang dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Satu, kontroversi sejarah dan status politik integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia yang masih bermasalah. Dua, kekerasan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan negara selama 57 tahun. Tiga, diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanah sendiri. Empat, kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Sepertinya tim LIPI sangat hati-hati merumuskan akar persoalan Papua. Bagi tim LIPI merasa sangat berbahaya kalau akar persoalan sebenarnya diungkapkan. Tetapi, tim LIPI berhasil memetakan akibat empat akar masalah sebagai hasil dari akar masalah sesungguhnya yaitu rasisme dan ketidakadilan. Dan beberapa hal ini merupakan akar persoalan yang diderita rakyat dan bangsa West Papua dari dulu hingga saat ini sebagai berikut. Satu, rasisme sebagai sumber masalah. Dua, ketidakadilan sebagai sumber masalah. Tiga, sejarah pengintegrasian dan status politik West Papua dalam Indonesia sebagai hasil dari rasisme dan ketidakadilan. Empat, pelanggaran berat HAM yang dilakukan negara selama 57 tahun sebagai akibat dari rasisme dan ketidakadilan. Lima, diskriminasi dan marginalisasi yang disebabkan dari rasisme dan ketidakadilan. Enam, kegagalan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk asli Papua karena WAPE dianggap monyet sehingga tidak perlu dibangun dan ini disebabkan oleh rasisme dan ketidakadilan. Sangat penting dicatat dalam tulisan realitas dinamika politik ini bahwa enam pokok persoalan Papua yang disebutkan ini sudah dan sedang serta akan dibicarakan oleh 80 negara. Jadi, persoalan West Papua sudah berada di level negara dengan negara, yaitu 80 negara sebagai pendukung United Liberation Movement for West Papua. Maka jalan penyelesaian yang sangat tepat dan mendamaikan ialah pemerintah Republik Indonesia duduk setara dengan United Liberation Movement for West Papua. Untuk dialog damai tanpa syarat dimediasi pihak ketiga di tempat netral. Referensinya ialah GAMRI di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Black Lives Matter West Papua Lives Matter Rasisme dan ketidakadilan harus diakhiri demi kebaikan umat Tuhan di tanah ini. Kita adalah anggota kecil di dalam Yesus Kristus. Dan kita adalah anggota kecil di belakang ketidakadilan. Tetaplah perjuang sampai Papua merdeka. Wak-wak-wak Tuhan Yesus memberkati bangsa West Papua.